Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam, Bapak bergantung Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Yang kami hormati Bapak Kepala Madrasa Aliyah Negeri Sidoarjo Bapak Dr. Andes Haji Abdul Jalil MPDI Yang kami hormati Bapak Haji Samsudin Azed Yang kami hormati Ibu Saida SHMSI Serta siswa-siswi Madrasa Aliyah Negeri Sidoarjo Yang saya sayangi Acara hari ini adalah seminar Yang bertema tentang bahaya narkoba pada remaja Diharapkan setelah acara ini selesai Kita dapat memahami apa itu narkoba, bahaya, serta solusinya Sebelum acara kami mulai Akan kami paparkan kurikulum vita Dari para narasumber Narasumber pertama Adalah Ibu Dr. Andes Ibu Saida SHMSI Beliau adalah Menjabat sebagai AKP P2M PNN Sidoarjo Kasih P2M PNN Sidoarjo Serta Bapak Haji Samsudin Azed Ancara ini kami bagi menjadi dua sesi Yaitu pengaparan materi yang disampaikan oleh kedua narasumber kita Dan sesi kedua adalah tanya jawab Selanjutnya kami persilahkan kepada Ibu dan Bapak sebagai narasumber Untuk menyampaikan materinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah Yang kami hormati Kabupaten Sidoarjo Dalam giat MBLS Dalam COVID-19 lah Yang tidak bisa kita bertatap muka Jadi kita buat sebuah video Dengan live seperti ini Alhamdulillah Tapi kita bisa melaksanakan di pagi hari ini Puji syukur kehadiran Allah SWT Atas berkat rahmat, taufik, dan hidayahnya Kita semua selalu dilindungi oleh Allah SWT Sehat, bahagia Tanpa narkoba Sedangkan tema pagi ini Saya mengambil tema Hidup 100% Sadar, sehat, produktif Bahagia tanpa narkoba Karena Alhamdulillah bulan Juni kemarin Itu hari anti-narkotika internasional Tepatnya tanggal 26 Juni Itulah awal-awal Kita tahu bahwa bahaya narkoba itu Sangat tidak enak Narkoba itu bikin tidak sehat Bikin sengsara Tidak bisa meraih cita-cita Apabila anak-anakku yang ada di rumah Sekarang Kita ambil himan ya Dalam situasi COVID-19 ini Kita bisa berkumpul dengan keluarga Anak-anakku bisa belajar di rumah Dibantu oleh orang tua Kalau dulu orang tua sibuk Bekerja Sekarang WFH Jadi bisa Merangkul anak-anak di rumah Dan anak-anak sendiri Sekarang sudah Bisa mengutarakan pendapat Kalau ada masalah Ada stress Bilang sama orang tua Kalau orang tua itu Tempat jurnat yang paling enak Daripada kita Curhat sama teman Terus temannya Salah Nah Langkah awal Pecandu Atau pengedar Itu salah memilih teman Awal-awal Anak yang tidak bisa menguasai diri sendiri Itu Kelihatan teman Akhirnya Bisa menjadi fatal Kamu kenapa pusing Ini ya saya punya open Coba Tidak apa-apa enak Karena ketidaktahuan Barang Apa sih Pil apa sih ini Yang seharusnya Kalau kita sakit Harus dengan resep dokter Tapi kalau ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab Dia Memberikan pil yang tidak ada resep dokternya Tau-tau kita telan Ternyata itu Obat penenang Awal-awalnya obat penenang Dia Hilang masalahnya Tau-tau Berikutnya Eh kemarin aku enak pakai obat ini Minta lagi dong Dikasih yang jenis Nakoba Karena Kalau adik-adik mengetahui Bahaya nakoba Bagaimana bentuknya Jadilah Kita sadar Sadar Bagaimana orang sadar itu Tidak mau pakai narkoba Karena narkoba Sangat tidak enak Bahayanya Jelas Kalau tertangkap polisi Bisa masuk penjara Di penjara enak Makanya sudah Tidak enak Tidak bisa kumpul dengan teman Tidak bisa ngomong Tidak bisa bergurau dengan keluarga Kumpulannya di penjara itu orang jahat semua Apa enak di penjara Makanya Kita harus cerdas Kita harus sadar Bahwa narkoba itu tidak baik Itulah tema kita Sadar Baru kalau sadar Tanpa narkoba Kita menjadi sehat Sehat dalam arti Sehat jasmani dan rohani Kalau kita mau sehat Tentunya makanannya harus bergisi Empat sehat Lima sempurna Badan ini bisa sehat Kalau makanannya Baik Sehat Dan tidak suka jajan yang sembarangan Apalagi nonsumsi narkoba Jelas tubuhnya Yang tidak terima otak dulu Badannya biasanya orang memakai itu Badannya sehat-sehat saja Pada sehat pakai narkoba Baru dia merasakan yang kerugiannya setelahnya Bayangkan kalau misalnya pakai sabu Tiga hari tiga malam Tidak tidur Tidak makan Biar kuat Tapi Efeknya Dia akan mengonsumsi Mengonsumsi lagi Nanti akan dijelaskan oleh tipe nyuruh saya Kalau sudah sehat Jasmani rohani Sedangkan rohani Perlu makanan juga ya Nah Di sekolah Hanman Inilah tempatnya Saya sangat senang sekali Prestasinya Nah Kembali setelah sehat Jiwanya sehat Badannya sehat Untuk Baru dia bisa berkarya Bisa berprestasi Seperti adik ini ya Yang pernah mendapatkan juara internasional Sudah diakui sekolahan ini Karena apa? Dia tantangannya awal-awal Pengen Mau dimanakan negara ini Kalau milenialnya Menjadi tidak sehat Pecandu semuanya Pengedar semua Hancur negara ini Para adik-adik inilah Yang akan tumbuh Yang bisa berkarya Berinovasi Makanya bisa prestasi Meraih cita-cita Kalau sudah Sadar Sehat Produktif Akhirnya bahagia Tanpa nangkoba Bahagia itu Bisa diwujudkan Bahwa kita Bersama keluarga Bersama teman Bisa sekolah dengan Enak Nah inilah yang dinamakan Bahagia Tanpa Narkoba Tentunya Narkoba itu Ada macam-macamnya Nanti akan dijelaskan oleh tim penyurus saya Apa sih Yang dinamakan Narkoba Sedangkan Saya Tadi sudah dikenalkan Bahwa kasih P2M Singkatnya P2M itu Pencegahan Jadi saya selalu Pencegah Sebelum ditangkap polisi Sebelum ditangkap tim beratas PNN Kita cegah Terus Saya Anggotanya cuma 37 PNN Seluasnya Wilayah Sidoajo Kan gak mampu Diberdayakanlah Relawan Penggian Namanya Pencegahan Dan pemberdayaan Masyarakat Saya berdayakan Saya berikan Pintek Kalau sudah pinter Dia punya Ijazah Punya Sertifikat Sertifikat Dan PIN Relawan Dia boleh memberikan Penyuluhan Itulah tugas saya Kasih P2M Sedangkan Di penyuluh saya Kemarin Selalu live Tiap hari Karena memang Gak boleh bertatap muka Tidak boleh Kerumunan orang banyak Tapi Tetap Kita mencegah Dan Kemarin Di bulan puasa Ya Pak Itu Kita juga Menangkap 5 kilo Sampai Berarti kan Sudah Masih banyak orang Yang jual Masih Banyak orang Yang membutuhkan Kalau semuanya Cerdas Semuanya sadar Narkoba itu Tidak baik Jepitlah Orang yang Mengedar ini Kalau Gak ada yang beli Kan Dia kolek Gak ada yang beli Berarti dia kan Gak laku Nah itulah Tujuan kita Ayo bersama Kita lawan Narkoba ini Supaya Jadi Lebih baik Untuk wilayah Itu saja Dari saya Pembuka Mungkin nanti Dilanjutkan oleh Tim Penyuluh saya Sudah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya terlumat Bapak pas sekolah Kemudian Segenap dari Wakasek Ibu Dekuru Dewan Bapak Semuanya Sehormati Dan Senior-senior semuanya Di Kekas Semuanya Semuanya Termasuk penyukian Lanjut saja Tadi sampai ke Sudah cukup Lumayan Banyak Dan Padahal Narkoba itu Supaya Sikap Sikap Narkotika Kosikotropika Bahan-bahan Adiktik Apa Narkotika Sikotropika Yang bahan Adiktik Bentar Tepuk tangan semuanya Bentar Narkoba ini Pada dasarnya Adalah Sudah dibagi Tiga Ada Golongan Satu Golongan Dua Dan Golongan Tiga Golongan Satu Apa Narkotika Adalah Sabu-sabu Gajah Ekspasi Terus Kemudian Apa Namanya Itu Yang kedua Adalah Termasuk Sikotropika Itu Obat-obatan Yang untuk Diputukan Bagi medis Atau rumah sakit Sedangkan Yang ketiga Adalah Bahan Adiktik Tentunya Ada Sekalian Di rumah Yakin Setelah Liput Ini Dan Panjang Karena Pandemi Ini Maaf Sepertinya Sudahlah Gak usah Gak usah berpikir Jauh-jauh Jauh di mata Dekat Di Hati Melihat Mata Susah Tapi Hatinya Nyambut Betul Nah Inilah Makanya Termasuk Merokok Yang Selama Ini Saya tahu Persis BNN Juga Persis tahu Sering patroli Kemana-mana Termasuk Merokok Saya Perkatan Yakin Ada Sekalian Setelah Lulus dari Sanawi yang membuat SMP Yakin dan percaya Masih ada sebagian yang Ke KB-KB Atau Warok Warok Ini Dengan Diput Situarjo Termasuk Kemenang Kami sudah keliling Kesana kemarin Ternyata Sudah Banyak Kita Ketahui Nah Setelah Ini Sekalian Sekolah yang Favorit Ini Jangan Kau Gunakan Yang Seperti Kemarin SMP Dibuang Jauh Jauh Bilakumu Sekarang Sudah Masuk Tingkat Dewasa Kemarin Masih Anak Kemarin Masih Labil Masih Marah Masih Menangis Masih Semuanya Orang tua Sekarang Berdewasa Besok Masuk Kesini Beda Di Sekolah Ini Sudah Masuk Hanya Ada Satu Yang Disini Negeri Sido Syukur Ada Sekalian Sudah Bisa Masuk Ke Alian Negeri Sido Hati Jawa Allah Amin Nah Kemudian Sekalian Ciri Daripada Orang Yang Memakai Yang Menggunakan Narkoba Antara Sabu Ganja Terus Kemudian Heroin Kokain Ekstasi Inek Itu Saya Ceput Tanya Lima Itu Masih Ciri Belum Dampak Yang Pertama Adalah Bicaranya Pelo Bagaimana Kalau Pelo Sekolah Mana Kamu Betapa Ironisnya Pak Guru Ibu Guru Ustaz Ustaz Itu Malu Kemarin Bagus Masuk Kesini Ternyata Sudah Ada Penyuluan Mari Nanti Kita Lihat Kita Baca Kita Simak Betul Video Ini Sayang Sekali Jangan Khawatir Sekalian Besok Akan Ketemu Sudah Pada Ustaz Selesai Maka Kamu Kepengen Langsung Silah Terakhir Yang kedua Jadi yang pertama Bericara Pelo Tidak Jelas Yang kedua Adalah Suka Emosi Labil Ngamuan Gelutan Kemarin SMP Sanavia Jambat Jambat Sekarang Tidak Bisa Sayang Kamu Sekarang Sudah Segede Sudah Besar Tidak Boleh Maka Disini Betul Dikodot Dikemas Dengan Sekolah Agama Yang Biasa Alkardu Dilah Boleh Pak Subsidit Ini Dulu Sekolah Seperti Panjalan Semua Saya Pernah Menyam Sekolah Di Sekolah Madrosa Kemudian Disana Wiyah Dulu PDA Setar Dengan Aliyah Ternyata Saya Bisa Seorang Dinas Jadi Polisi Bukasi Dalah Polwan Pangkatnya Sudah Kompol Malah Disatu Alhamdulillah Nah Ketiga Jirian Ketiga Adalah Dia Mesti Hidupnya Atau Desara Kelompok Tidak Mau Mesti Mandiri Hidupnya Sendiri Malamun Melungu Tala Tolek Lola Loh Loh Itu Masih Ciri Kemudian Sekarang Kampak Langsung Kampak Setelah Itu Pakai Nolkoba Sabu Apalagi Mohon Ma'abuk Di Undang Undang No.35 Ini Sabu Ganja Tapi Di Undang No.36 Tentang Permengkes Adalah Pilkoblo Yang SMP Kemarin Sanawiyah Kemarin Ma'ab Saya Sebut Sanawiyah SMP Dalam Oknum Bukan Sekolah Saya Oknum Dibuktikan Sudah Banyak Yang Disorting Dilihat Diputuk Oleh Para Teman Teman Kita Di Dikasana Termasuk Dari Kemenang Apa Dampak Yang Radang Yang Pasti Rusak Memang Yang Kedua Lepernya Akan Membengkak Ketika Sampai Di Rumah Begitu Masuk Kesini Tidak Ada Lagi Menjepat Seperti Itu Maka Jawilah Segala Apa Disebut Namanya Narkoba Hatinya Besar Beledos Kemudian Dia itu Seperti Orang Gila Padahal Pilkoplo Diundang 30 Itu Untuk Mengobati Namanya Binatang Anjing Radies Kalau Orang Digunakan Untuk Orang Gila Seandainya Anak Sudah Masuk Kesini Alia Diketahui Ditangkap Menggunakan Pilkoplo Sama Dengan Anak Anak Itu Namanya Anjing Rabi Rabi Mau Sekolah Ini Seperti Ini Siapa Tahu Dewa Orang Keluarga Mas Selim Apalagi Sekolah Yang Muka Ini Oleh Karena Itu Hanya Beberapa Yang Dampak Yang Terakhir Pada Sakratul Maud Apabila Mau Dandan Maka Tidak Bisa Duda Kapan Saja Oleh Karena Itu Mari Kita Jauh Makanya Naku Naku Duk Haram Setiap Maku Kanjah Komer Ekstrasi Dan lain sebagainya Termasuk Minuman keras Pilkoplo Minuman keras adalah Cokre Toki Toki Miring Dan Medsen Lainnya Mari Sudah Kita Buang Jauh Hari ini Dan seterusnya Masuk Sini Bawa Nama Baik Sekolah Madrasah Aliyah Negeri Sanggup Sanggup Maka Alhamdulillah Nantoba No Nantoba Prestasi Man Yes Oke Luar biasa Alhamdulillah Demikian Sekiras Nanti Kita Sanggup Dengan lebih Satu jam Akan tetap Bertatap muka Boleh karena itu Mudah-mudahan Walaupun Jauh di mata Tepat Di hati Sayang semuanya Ada tipe cantik-cantik Manis-manis Ganteng-ganteng Sayang ya Sekarang Buatlah Semua yang cantik Seperti kalian Hatinya cantik Seperti kalian Kamu akhiri Mudah-mudahan Bisa bawa Manfaat Dan barangkak Bagi sekalian Dan kita doakan Menjadi anak yang Alhamdulillah Assalamualaikum Yaitu Allahumma Amin Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selanjutnya adalah Sesi tanya-jawab Dipersilahkan kepada Audiens Untuk Memajukan pertanyaan Kami persilahkan Assalamualaikum Wabarakatuh Nah Karena saya Raja Sedioparasi Dari Siprasi P1 Saya ingin Pertanyaan Apa sih Potensi Terbesar Seseorang Dapatkan pengaruh Narkoba Apakah dari lingkungan Keluarganya sendiri Ataupun dari teman-temannya Sekian Terima kasih Dari saya Assalamualaikum Terima kasih Untuk Potensi Bagaimana Pengaruh besar Terdapat sekolah Membetul Yang pertama Adalah Salah bergaul Salah pilih teman Karena apa Dari sekolah SMP Lulus Atau SMP lulus Kemarin Bergaul yang sama Dengan anak mahasiswa Bergaulnya Dengan orang-orang Di luar sana Mungkin Disana melakukan Kegiatan Sipatnya Dikari Tidak merosak Merokok Itu merokok Ditawari Secara gratis pertama Kemudian Kemudian suruh beli Dan sebagainya Disitu ada Namanya Ada ketergantungan Tinggi Atau A Dik Itu mas ya Jangan salah bergaul Mari Kalau sudah masuk ke sini Jangan salah bergaul Tetap kalian Belajar 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 Itu ya Mas ya Kemudian Disitu Sudah jemputkan Dilas Diserat Al-Ma'idah Mas ayat 90 Assalamualaikum Ilarina amanu Ina wal khomru Wal maishiru Wal ansabu Wal azlamu Rijisuh Min amal syaitan Singkatnya Artinya Hai orang yang beriman Hati-hatilah Apa yang kamu punya Apa yang kamu punya Namanya khomr Dan sebagainya Zaman dulu khomr Sekarang atau Bukan Bukan khomr lagi Sabu-sabu Teler Sabu-sabu Jadi rusak otak Sabu-sabu Jadi gendeng Sabu-sabu Dari kaya Menjadi melarang Sabu-sabu Duduk pinter Sekarang menjadi Blok oif Goblok Bodoh Jahlul Nauti Bilamin Zalik Maka Sekolah Mengajak kami BNN ini Menjadikan anak bangsa ini Yang terdas Dari semua Yang disalahgunakan Mudah-mudahan Yau Apa yang namanya Nargoba Allahumma Amin Ada nih Pernah tahu Air laut Airnya Rasanya apa Asin ya Nah Ikannya ikut Asin Enggak ya Enggak Nah Cara menolak Narkoba Hatinya Iman Ibadahnya Ditantang Kehidupan Yang bagaimanapun Dia akan melawan Narkoba Hatinya Lingkungan Lingkungannya Jelek Lingkungannya Pecandu Pengeder Hatinya bersih Dia akan terhindar Keluarganya Dia Pemake Semuanya Hatinya Cernih Ikannya Dah ikut Asin Setuju Benar Jadi Langkah awal Melawan Narkoba Dari hati Dari jiwa Kalau kita Semangat menjadi Sukses No Narkoba Tapi Kalau kita Sekali Pake Narkoba Hancur Kehidupan Kita Seterusnya Makanya Lawan Narkoba Dengan Hati Yang bersih Dengan Iman Kemarin Kita Berdah Cegah Narkoba Dengan Kiai Kerasakti Tujuannya Seluruh Masyarakat Ayo Berbondok-bondok Lawan Narkoba Jauhi Narkoba Tolak Narkoba Supaya Pengedar Terjebit Tidak Mau Transaksi Di wilayah Sidor Setuju Nah Pemberdayaan Masyarakat Kena Semuanya Ayo Kita Lawan Semuanya Tanpa BNN Semuanya Akan Melalang Gitu Terima Terima kasih Disampaikan Demikian Tadi Acara Seminar Tentang Narkoba Dan Narkoba Dan Pencegahannya Kami Sampaikan Terima kasih Banyak Atas Kehadiran Ibu Kasih B2M AKP Saida SHMSI Serta Bapak Penyuluh Ibnu Haji Samsudin Azed Berakhir Sudah Acara Kita Pada Pagi Hari Ini Semoga Membawa Manfaat Kurang Lebihnya Kami Akhiri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Warahmatullahi Wabarakatuh Hidup Sertai Sadat Sehat Prodiri Bahaya Tanpa Kebah Terima kasih Dorong Baahmatullahi